Oke baik Assalamualaikum Wr. Wb Kita lanjutkan ya untuk membuat laporan keuangan dari PT Sejahtera dimana pada tahapan ini kita akan bahas mengenai bagaimana cara membuat laporan laba rugi atau biasa disebut dengan profit and loss Nah dengan adanya laporan keuangan ini atau laporan laba rugi ini pihak atasan itu bisa mengetahui kondisi finansial perusahaan yang terkini sehingga laporan tersebut ini bisa dijadikan sebagai dasar evaluasi untuk langkah kebijakan selanjutnya Nah untuk menyusun laporan laba rugi ini cukup mudah jadi data yang kita akan gunakan atau data sumber untuk menyusun adanya laporan laba rugi ini ini kita ambil dari worksheet atau neraca lajur yang sebelumnya sudah kita selesaikan Nah data yang kita akan gunakan di neraca lajur ini kita akan gunakan data yang ada di kolom income statement atau kolom laba rugi disini berarti data ini akan kita gunakan ya data-data ini akan kita gunakan untuk membuat laporan laba rugi oke sekarang kita langsung saja untuk menyusun laporan laba rugi yang pertama tahapan pertama adalah kita akan coba cari dulu nilai sales disini ya untuk mencari nilai sales maka disini kita akan coba hitung semua data-data atau saldo-saldo yang ada di kode 4 berarti yang ini akan kita ambil ya ini oke berarti data-data ini oke saya bedakan disini ya ini yang kita ambil ya oke disini ya data-data ini nah untuk menyusun laporan laba rugi yang pertama sales kita akan coba masukkan disini untuk sales disini ada akun sales sendiri ada free collected ada late fees collected dan ada sales discount serstah sales return nah ini kita masukkan kesini ya kita masukkan kesini akun-akun itu ya lalu kemudian kita akan masukkan jumlahnya disini ya ini jumlahnya nah untuk sales ya freke dan late fees collected ini ada di sisi kredit perlu diketahui bahwa untuk kolom yang ada di sisi kredit itu adalah kolom pendapatan artinya gini saldo normal dari pendapatan itu adalah kredit nah disini ada akun pendapatan itu ada di sisi debit berarti jika ada saldo akun normal dari kredit itu ada sisi debit ternyata kok ada di sisi kredit berarti ini disebut dengan akun saldo kontra nah saldo kontra ini otomatis akan mengurangi nilai pendapatan nah di laporan laba rugi untuk saldo kotra ini kita akan gunakan tanda min untuk menyusun laporan laba rugi disini oke sekarang kita masukkan dulu untuk sales freke dan late fees ini yang tiga ini oke karena dia sesuai dengan saldo normal sales freke collected dan late fees collected maka kita tuliskan normal disini oke kita tuliskan normal kita masukkan normal disini nah lalu kemudian untuk sales discount dan sales return perhatikan disini untuk sales discount dan return ini saldonya ada di sisi debit ya sekali lagi saldo normal pendapatan itu ada di sisi kredit nah jika ada saldo pendapatan kok ternyata ada di sisi debit ya ada saldo akun pendapatan ada di sisi debit berarti saldo ini masuk dalam kategori saldo kontra nah saldo kontra ini otomatis akan mengurangi nilai pendapatan sehingga di dalam laporan laba rugi disini untuk sales discount dan sales return ini kita gunakan tanda min untuk memasukkannya atau untuk menulisnya kita kasih dalam kurung artinya mengurangi nah kemudian setelah saldo-saldo dari masing-masing akun pendapat ini sudah kita tulis disini maka kita akan jumlah sales ini ditambah dengan free collected ditambah dengan late fees collected dikurangi dengan sales discount dan dikurangi dengan sales return maka disini ketemulah nilai sebesar 717.493.000 nah inilah yang disebut dengan total salesnya oke setelah sales ini sudah kita temukan maka langkah selanjutnya kita akan coba cari nilai harga pokoknya atau cost of goodshort nah untuk nilai harga pokok disini di neraca lajur kita ambil data dari kode 5 oke data kode 5 disini ada 3 data oke disini berarti yang ini yang kita ambil ya saya kasih tanda karena biru oke berarti data ini yang akan kita ambil nah perhatikan untuk saldo normal harga pokok itu ada di sisi debit oke jadi kalian harus tahu saldo normal dari masing-masing akun nah untuk harga pokok ini saldo normalnya ada di debit kok ternyata nanti ada akun saldo kode 5 atau ada akun yang masuk kategori cost of goodshort ada di sisi kredit maka ini disebut sebagai saldo kontra artinya saldo kontra ini bisa mengurangi nilai saldo normal oke sekarang kita masukkan dulu untuk cost of goodshort dan frag paidnya disini cost of goodshort, frag paid, dan purchase discount kita masukkan ke laporan laberugi disini oke kita masukkan disini lalu langkah selanjutnya kita akan masukkan nilai saldonya oke disini untuk cost of goodshort dan frag paid itu ada sisi debit nah karena saldo normalnya harga pokok itu ada di sisi debit maka disini kita meng-inputnya untuk nilainya adalah normal lalu selanjutnya untuk yang purchase discount karena saldonya ada di sisi kredit berarti ini adalah saldo kontra otomatis saldo kontra ini akan mengurangi nilai saldo normal ini makanya untuk purchase discount kita masukkan ke laporan laberugi dengan cara kita kasih tanda min atau dalam tanda kurung artinya tanda kurung ini mengurangi dari nilai saldo normal ini oke lalu kita jumlah untuk cost of goodshort ditambah frag paid dikurangi purchase discount maka disini ketemulah nilai sebesar 384.800.000 nah inilah total cost of goodshort oke setelah kita ketahui berapa nilai sales kemudian berapa nilai cost of goodshort maka kita akan coba cari berapa nilai labanya disini untuk mencari laba kotor disini maka 717.493.000 ini dikurangi dengan 384.800.000 maka disini ketemulah saldo sebesar 332.693.000 ya inilah yang disebut dengan pendapatan kotor atau gross profit ya jadi 717.000.000 dikurangi dengan 384.800.000 ketemulah 332.693.000 ini disebut sebagai laba kotor karena belum dikurangi dengan beban nah untuk mencari berapa nilai pendapatan laba bersih kita sekarang masukkan untuk jumlah bebannya atau kita masukkan nilai beban disini untuk operating ice band nah untuk nilai beban sendiri disini kita cari atau kita masukkan kode akun dengan kode 6 ya kode akun 6 inilah yang disebut dengan kode-kode akun beban disini perhatikan berarti yang ini kita akan masukkan ya yang ini kita masukkan oke untuk kode 6 sendiri disini ada akun wages and salaries ya sampai dengan let fish expand kita masukkan ke laporan laba rugi kita tulis semua untuk akun-akun itu ya kita masukkan kesini lalu setelah kita masukkan akunan akunnya kita masukkan nilai saldo dari masing-masing akunnya berarti yang ini oke kita masukkan kesini kita susun disini oke setelah kita susun begini maka kita akan jumlah berapa nilai total dari beban ini setelah saya jumlah disini ketemu nilai beban itu sebesar 187.725.750 nah untuk mencari berapa nilai pendapatan bersihnya maka gross profit atau pendapatan kotor ini dikurangi dengan beban ini sehingga ketemulah disini untuk pendapatan bersih sebesar 144.967.250 inilah yang disebut dengan operating profit atau laba bersih sebelum laba bersih sementara seperti itu ya oke lalu selanjutnya disini di neraca lajur kita lihat disini masih ada kode 8 dan kode 9 ini adalah pendapatan dan beban di luar usaha berarti ini juga kita akan masukkan ya jadi kode 8 dan 9 ini adalah masuk dalam kategori pendapatan dan beban di luar usaha seperti itu maka kita akan masukkan kesini untuk penilai seluruh pendapatan dan beban disini oke yang pertama kita akan masukkan pendapatannya dulu yaitu untuk yang kode 8 jadi kode 8 ini kita masuk dalam pendapatan di luar usaha disini ada interest income dan dividend income kita susun disini untuk pendapatan di luar usaha interest income dan dividend income lalu kita masukkan untuk nilainya disini 10 juta 250 dan 20 juta kita masukkan untuk saldo normal pendapatan seperti yang saya jelaskan di awal tadi untuk saldo normal pendapatan itu ada di sisi kredit seperti itu berarti kita masukkan disini normal ya itu untuk pendapatan di luar usaha lalu selanjutnya kita akan masukkan untuk nilai beban disini oke karena beban lihat disini karena beban maka otomatis kita memasukkannya nanti di dalam laporan laba rugi itu kita gunakan tanda min oke karena saldo beban itu ada di debit beban otomatis mengurangi nilai pendapatan ini maka disini kita akan tulis dari gain loss and salvation sampai income tax expense kita masukkan dulu disini ya setelah dimasukkan seperti ini baru kita masukkan nilainya oke disini 9 juta untuk gain loss gain or loss salvation sampai dan income tax expense kita masukkan dulu nilainya disini oke karena beban dia maka otomatis menuliskannya kita gunakan tanda dalam kurung seperti ini oke lalu kita akan jumlahkan berapa nilai pendapatan dan beban ini berarti disini interest income 10.250.000 ditambah dengan dividend income 20 juta dikurangi dengan gain loss salvation dikurangi dengan interest expense kemudian dikurangi bank service chart dan dikurangi dengan income tax expense sehingga disini didapat nilai sebesar min 19 juta 10.245 kenapa min karena disini nilai beban ternyata lebih besar dari nilai pendapatan ini nah karena disini nilai beban itu lebih besar dari nilai pendapatan maka otomatis selisih beban ini akan mengurangi nilai laba bersih sementara ini sehingga 144.967.250 dikurangi dengan 19.010.245 ketemulah nilai sebesar 125.957.005 inilah yang disebut dengan pendapatan bersih setelah pajak atau net profit after tax seperti itu nah nilai net profit ini nilai laba bersih setelah pajak ini harus sama dengan laba bersih yang didapat di neraca di neraca laju perhatikan laba bersih setelah PPH disini adalah 125.957.005 di laporan laba rugi jumlahnya sama 125.957.005 artinya untuk pembuatan laporan laba rugi ini sudah benar kalau jika hasil yang ditemukan laba disini sama dengan laba yang didapat di neraca lajur ini oke saya rasa untuk proses pembuatan laporan laba rugi cukup simple ya jadi sekali lagi bahwa untuk pembuatan laporan laba rugi ini kita mengambil datanya itu dari kolom neraca lajur disini dari laporan neraca lajur kolom income statement ya jadi kolom income statement inilah yang data yang kita gunakan untuk membuat laporan laba rugi ini oke saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini kita akan lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya mengenai bagaimana cara membuat neraca atau laporan neraca oke sekian dari saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati